Pemisah Timnas Indonesia sudah ditunggu dua laga di ronde ketiga kualifikasi Viala Dunia 2026 pada September mendatang. Dan sebagai upaya ini, pelatih skuad Garuda Sintayong bakal keliling untuk memantau dan melihat para pemain di Liga 1 untuk dipanggil ke Timnas. Skuad Garuda dijadwalkan tandang ke Arab Saudi pada 5 September mendatang, kemudian menjamu Australia di 10 September. Dan sebagai persiapan ini, pelatih asal Kodea Selatan ini bakal memanggil skuad pilihannya dengan memantau Liga 1 musim ini. Kalau Sintayong berharap ada pemain yang bisa membuatnya kepincut untuk menjadi tambahan tenaga di Timnas Indonesia. Dan sebelumnya Sintayong sempat memanggil muka muka baru ke skuad Garuda hasil dari memantau Liga 1. Adalah Malik Rizaldi yang tengah tampil oke dan juga dipanggil untuk memperkuat Garuda dalam agenda Indonesia kontra Irak dan Filipina. Saat ini pemisah Liga 1 2024-2025 tengah memasuki pekan kedua dan artinya kompetensi sisa satu pekan lagi pada pekan ketiga yang akan digelar pada 23 hingga 27 Agustus. Lalu ini rehat sejenak karena agenda FIFA Match Day dan baru akan mulai lagi pada 11 September mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.